selamat menikmati selamat menikmati dasar kitabnya masih yang utama dari Ibnu Hisham pemirsa dari tahun 5872 sebelum Masehi zaman Nabi Adam AS hingga tahun 571 Masehi yaitu Nabi terakhir muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berlalu 123.998 Nabi dan 313 Rasul diantara mereka selama rentang tahun itu pula 6442 tahun telah hidup lebih dari 50 miliar manusia padahal manusia di dunia sempat habis semua saat banjir Nabi 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 AS kecuali 80 orang yang ikut bersama Nabi AS di atas kapal yang membawa semua hewan berpasangan di seluruh muka bumi jika tidak ada kematian peperangan dan juga azab tentunya manusia sudah banyak sekali melebihi 7,7 miliar seperti jumlah yang saat ini selama itu pula muncul banyak agama-agama yang menyelisihi agama yang benar yang paling dominan di muka bumi ini adalah penyembah berhala hampir di semua daerah di muka bumi ini ada yang melakukannya semua bermula dari Amru bin Luhai yang sudah saya bacakan kisahnya di kisah ke-16 dan kaum Nabi Nuh alaih salam yang sudah pula saya bacakan kisahnya di kisah ke-2 kemudian pemirsa ada penyembah api mereka ini banyak terdapat di belahan bumi timur dan utara dengan pusat di Yaman dan Persia agama ini bahkan sampai ke Indonesia bersaing dengan penyembahan terhadap berhala ada pula yang menyembah dewa-dewa mereka menganggap bintang dan benda langit adalah dewa yang disembah agama ini banyak dianut di belahan bumi sebelah barat yaitu Eropa dengan pusatnya di Yunani ada pun agama-agama lainnya mereka hanyalah turunan dari penyembah berhala benda langit dan api dengan berbagai macam bentuknya ratusan ribu nabi dan ratusan rasul telah diutus Allah SWT kepada semua manusia di muka bumi kecuali untuk beberapa tempat dan masa yang mengalami masa fatroh pemirsa kemudian ada agama Yahudi agama yang dibawa Nabi Musa AS berkembang sangat pesat di dunia lalu juga ada agama Nasrani yang banyak pula penganutnya di muka bumi agama Yahudi muncul lebih dulu sebelum Nasrani keduanya ini agama Samawi ajarannya dari langit yang sama perbedaannya adalah orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Nabi Isa AS agar bahasan Siroh Nabawiyah tidak melebar saya akan langsung membacakan untuk kedepannya kisah tentang masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab setelah agama Ibrahim AS penyembah api dan berala sudah dianud oleh masyarakat di Arab sana akan kita simak bersama di kisah ke-19 nanti pemirsa menutup pertemuan ini mari kita berdoa memohon kepada Allah Ya Allah kami semua memohon surga firdaus untuk kami kami mohon engkau mengabulkan Ya Allah Amin badan kayak raksasa perut besar dipomba demikian wahai pemirsa sampai jumpa saya Bang Salman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh